Pemerintahan Desa Biru, gelar doa bersama sebelum aktivitas. Wadah balat info burinya, dalam bekerja tentunya semua orang mengharapkan kelancaran, keselamatan serta menghasilkan apa yang diharapkan secara maksimal. Selain berusaha dengan keras, diperlukan juga bantuan dari yang maha kuasa, untuk mencapai apa yang diinginkan, di mana caranya adalah dengan beribadah dan berdoa. Doa sebelum bekerja merupakan hal penting, agar pekerjaan yang dikerjakan mendapat bantuan dari Allah SWT. Oleh karena itu, jangan sampai lupa untuk mengharapkan dan berdoa, demi kelancaran dan keberhasilan dalam setiap pekerjaan dan usaha. Seperti halnya, Pemerintahan Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, di pagi hari sebelum melakukan aktivitas kerja, selalu dimulai dengan menggelar acara doa bersama, yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Biru. Kegiatan tersebut diawali, dengan berzikir, membaca Al-Quran serta diakhiri dengan doa bersama, yang diikuti semua perangkat desa, dipimpin langsung oleh Sekretaris Desa Biru. Aankurniawan SC, bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, agar dalam melaksanakan kegiatan tugas, melayani kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Biru khususnya, selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Di sela kegiatan tersebut, Aankurniawan SC selaku Sekretaris Desa Biru, Kamis 12 Januari 2023, kepada koresponden info burinya Dian Herdiana menuturkan, bahwa kegiatan rutinitas sebelum melakukan kegiatan kerja, melaksanakan kajian Al-Quran dan doa bersama, dengan bertujuan mendapat kelancaran, keselamatan, serta rasa tumaninah, untuk mewujudkan Desa Biru yang lebih maju, lebih bersatu, demi terwujudnya Desa Biru Baldatun Toyibatun Warobun Gofur. Assalamualaikum Wr. Wb. Di mana di dalamnya membahas tentang kajian-kajian lakukan, juga hal hadis. Di samping itu juga dilaksanakan bersama, sehingga setelah rutinitas tersebut dilaksanakan, kita kembali fokus melaksanakan tugas kelihatan manusia, di agen-agen selanjutnya. Selanjutnya, selanjutnya kami mengajak kepada seluruh masyarakat Desa Biru, untuk semantiasa istikomah, dalam rangka melaksanakan, apa yang telah diperintahkan sama Allah SWT, tidak ada lain dan tidak bukan, yaitu untuk mewujudkan, berumaju di bersatu, melalui wakasi-wakasi melalui jantung wa'alatah barokku, artinya kita harus bergantung dengan tangan, bersama-sama untuk pemadukan Desa Biru, kalau lebih madu lebih bersatu, untuk menuju Desa Biru yang ringan, selamina biru, mahi ji, insya Allah. Demikian, akhir berkala, Assalamualaikum Wr. Wb. Di tempat yang sama, Intan Nadila didampingi Rosmayati Intan Pratama Putri, selaku staf khusus Desa Biru, mengajak kepada seluruh warga masyarakat, khususnya kaum milenial, untuk mendukung program-program Kepala Desa Biru, agar mewujudkan Biru Maju Biru Bersatu. Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan Masaya Taradila, dan teman-teman saya, Rosmayati Intan Pratama Putri, kami sebagai staf khusus Kepala Desa Biru, kepada warga masyarakat Desa Biru, khususnya para pemuda-pemudi, dan kemulia niang, ayo kita berpartisipasi, dan antusias terhadap semua program Kepala Desa Biru, untuk meniksaikan Biru Maju Biru Bersatu. Wadiah Balat Infoburinya, sejatinya setiap umat beragama, pastinya telah mendapatkan pengertian, betapa pentingnya berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Ada nilai yang lebih tinggi dari doa, yaitu peluang perubahan diri menjadi lebih baik, lebih bermutu, lebih cemerlang, dan lebih dekat dengan sang penguasa semesta alam. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai urusan kita semua. Terima kasih telah menonton!